4,2 juta sekian itu yang struktural 11 persen, yang teknis 15 persen, yang guru 36 persen, yang melaksanakan tiga bulan, yang tenaga administrasi diambil satu kemarin, itu yang tidak bisa rapat, itu yang dijadikan guru, dijadikan penyuruh, dijadikan peranak, dijadikan bidang, tidak berpresentasinya. Hai viewers kanal 3, jumpa lagi dengan saya Ratna Jarum, dan Om yang glowing, siapa Om? Dengan Rudy seperti biasanya Mbak. Nah Om Rudy nih, selalu ya, awet muda loh, krimnya krim pagi, krim malam. Oh, komplit kita. Om, pernah jadi pegawai negeri nggak sih, atau ada saudara yang jadi pegawai negeri? Saudara banyak, tapi kalau saya sendiri kebetulan saya aneh swasta dan pengusaha. Oh, iya benar ya, enak gitu ya Om ya. Karena sebenarnya tadi lihat ya, bahwa pegawai negeri ini... Iya, berita-berita itu ya, ada 1,6 juta pegawai kita yang unproduktif ya Mbak, ya itu sayang sekali ya. Profesional, ada gajian, gitu-gitu. Iya, itu dibayar oleh negara loh Mbak. Salah satunya dari bayar pajak kita, untuk bayar orang-orang yang tidak produktif itu Mbak. Dan yang lebih sedihnya lagi Mbak ya, yang lebih sedihnya lagi nih, ada wacana, ya dari Menteri Pendayar Guna Aparatur Negara, Menpan dan Mendagri, bahwasannya nantinya ke depan pegawai negeri atau ASN bisa bekerja di mana saja. Waduh, WFH. Jadi, apa tuh, WFH atau apa tuh ya, World Prop Everywhere namanya mereka bilang. Karena memang miris banget ya. Makin enak aja dia Mbak. Kadang dulu ya, sebelum viral atau banyak sekali perhatian terhadap ASN ini, Mereka kadang sampai kantor, baca koran, ketiwa-ketiwi, ketiwa-ketiwi, makasih ya. Masih yang pulang. Itu, tapi, citra itu sedikit lama sedikit bergeser, karena memang ada satu apa ya, sekarang disebutnya ASN ya, dulu kan PNS ya. Dulu sih sama aja ya. Sama saja, cuma pembedaan, cuma sebutan saja Mbak. Oh, oke. Jadi mereka ini sebenarnya diangkat oleh negara menjadi apa ya, pegawai. Aparatur negara. Aparatur negara menduduki jabatan. Jabatan masing-masing Mbak. Jadi, memang ada yang tetap, ada yang juga yang honorer ya. Iya, jadi gini ya, kalau pegawai itu, pegawai negara, eh pegawai negara, eh pegawai negeri ini khususnya disebut ASN ya. Itu, apa namanya, peratu pekerjaan yang salah satu menjadi favoritnya Mbak ya. Jadi, setiap ada rekrutmen penerimaan ini, ya orang itu rela. Bahkan sampai ada yang harus membayar, apa segala macam itu rela Mbak. Karena apa tadi saya bilang, tadi Mbak sampaikan, mereka kerjanya enak, duduk-duduk, banyak becak koran, makan, pulang. Iya kan, gaji, gaji mereka selalu dapat, kedudukan mereka, apa namanya, fungsional dan fasilitas sesuai dengan kedudukannya. Iya betul ya. Iya kan. Jadi, susah ya. Susah. Profesionalis. Saya dulu setuju Mbak, dengan gerberakannya Ahok ya Mbak ya. Iya. Bahwasannya ada tim independen yang menilai. Iya. Fit and proper test gitu ya. Fit and proper test terhadap pegawai-pegawai yang akan menuduki satu jabatan. Kepala Dinas, Kepala Biru gitu ya. Semuanya itu dites selalu terbuka kepada seluruh pegawai. Jadi mereka ada motivasi untuk bekerja lebih baik. Bekerja lebih baik. Tapi setelah adanya penggantian ini, ya sudah. Kembali habitnya, lama kembali lagi Mbak. Males lagi. Males lagi. Teman-teman, siapa sih sebenarnya yang disebut dengan ASN? ASN itu bisa pegawai negeri sipil, yang tadi ya orang sipil. Iya. Dan yang kedua, anggota tentara, ya tentara nasional Republik Indonesia. Dan yang ketiga itu adalah anggota kepolisian. Oh itu masuk ASN Mbak ya? Masuk ASN. Jadi ada tiga hal yang tadi itu ya. Jadi sebenarnya mereka ini punya undang-undang yang om nih. Saya bacain sedikit nih undang-undang tentang ASN. Itu ada di, nah sebentar, undang-undang nomor, bukan PP ya, peraturan, bukan undang-undang, tapi peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Oke. Yang mengatur mengenai disiplin tentang PNS. Pernah dengar nggak sih bahwa PNS itu tidak boleh libur di saat kebaran. Kebaran-kebaran. Itu biasanya untuk TNI dan PORI itu Mbak. Iya, itu juga tuh bagian dari itu. Terus kemudian juga ini sudah diamandemen ya oleh peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 gitu loh. Jadi jika PNS itu bolos ya di aturan ini, 10 hari bisa langsung dipecat. Sekarang Mbak, mudah ya? Iya bisa langsung dipecat. Dulu kan sulit sekali Mbak memencat itu ya? Betul. Itu mungkin 10 hari tanpa kabar ya Mbak ya? Iya dulu 3 bulan. Tapi biasanya mereka kalau kan 10 hari Mbak, hari ke-9 datang Mbak. Datang, terus kan lanjut lagi. Jadi gugur lagi kan? Aduh. Kerja lagi 10 hari, begitu lagi. Nah ini harus ada evaluasi yang sebenarnya Mbak. Kenapa harus tanggung 10 hari? Iya, memang aturan ini seperti itu. Dan lagian paradigma di masyarakat ini mengatakan bahwa anggota ASN ya, aparatur sipil negara atau PNS ini tadi, ini susah dipecat. Iya, memang benar Mbak. Susah dipecat, tidak bisa diberhentikan katanya gitu. Kecuali dia terlibat teroris, pembunuhan, kriminal, nah itu bisa langsung. Tapi kalau yang model disiplin-disiplin gini, paling alasan mereka adalah pembinaan intern. Iya. Karena kan memang untuk yang tadi itu, kait dengan hukum pidana, misalnya mereka pun masih tetap gajian Om, sebelum ada keputusan yang inkrah. Jadi luar biasa ya, mesti terima gaji. Iya, kerja enggak. Iya, enggak ya kan. Aduh, makanya dulu sempat yang ada namanya revolusi mental ya. Jadi aparatur yang seharusnya melayani masyarakat, bahwa ya jangan minta dilayani. Ini kadang-kadang mau kunjungan ke satu daerah, bawa pasukannya. Telepon, eh kita mau visiting di sana, siapin ini. Udah, ini pada kota kacir, siapin segala macam. Bahwa staff ahlinya 6 orang, sekretaris pribadi, sekretaris biasa ya, jadi bodyguard gitu ya. Kadang-kadang saya juga lagi di airport ya, ngeliat mungkin bupati atau apa ya, saya juga enggak tahu ya, atau wali kota. Itu kadang-kadang mereka yang awal banyak sekali ya. Iya. Yang awal banyak. Terus si bapak juga yang kawal banyak, pasnya semua dibawahi. Dan di Indonesia enaknya mbak, ya. Suaminya jadi pejabat, ibunya itu, istrinya lebih dari pejabat mbak, yang harus dilayani. Iya, pasalitasnya. Kalau di luar negeri enggak ada, ya menjauh pejabat, ya kamu aja sendiri. Kenapa harus keluarganya dan lain-lain gitu loh. Ini luar biasa Indonesia. Ini istrinya, anaknya. Mbak, ini adalah peninggalan. Ini peninggalan loh itu om. Di Belanda padahal enggak ada loh, kayak begitu. Ya itulah mbak. Padahal di Belanda sendiri, yang menjadi pejabatnya si A, ya sudah si A saja. Di Indonesia ini kebanyakan seperti itu. Dan ini tetap dipelihara karena apa? Karena menguntungkan buat pejabatnya. Tidak ada pejabat yang mengusulkan, eh pasitasnya disabut, apa segala macam tidak ada. Enggak ada yang mau. Gitu loh. Karena kan buat dia sendiri. Iya. Kepentingan pribadinya harus didahulukan. Betul, harus didahulukan daripada kepentingan masyarakat. Ini yang kita harus rumah pada paradigma seperti ini. Iya, iya. Bahkan kadang-kadang ada pejabat yang sudah diangkat nih teman-teman. Mereka padahal tidak melaporkan, apa sih? LKPR-nya. Kekayaan. Kekayaannya. Dan itu juga enggak ada sangsinya. Jadi cuma imbawan, imbawan gitu loh. Jadi tidak ada sangsi yang tegas. Baik dari kementerian, dari menterinya, atau pimpinannya yang paling tertinggi di institusi tersebut. Untuk segera mengupdate ya laporan harta kekayaannya. Kekayaannya dia. Nah itu kan cuma imbawan, Pak. Imbawan kan kita tahu sendiri, ya imbawan gampang-gampang lah. Iya, bahkan dulu sempat ada fenomena ya guru di daerah Tangsel. Apa kalau enggak salah, itu harta kekayaannya banyak banget gitu loh. Kalah deh itu pejabat-pejabat yang mungkin, harta kekayaannya mungkin disimpen atas nama orang lain atau saudaranya. Itu, apa ya, balik lagi ya. Itu tidak cuma terkait dengan undang-undang pencucian uang ya. Jika diketahui bukan didapat dari, apa namanya, sumber yang sah. Itu juga membahayakan gitu. Jadi kembali ke yang tadi ya mbak, yang diskusi kita ini nih, 1,6 juta ini mau dikapain nih mbak. Iya, mereka tuh kerja kayaknya seenaknya. Menurut saya sih, iya. Menurut kita sih harus, apa ya, kita harus melakukan suatu tindakan yang di luar, ini ya. Extraordinary. Extraordinary, harus berani bertindak tegas. Iya nih, kalau perlu, malahan ya, saya challenge mungkin lebih, coba diumumin dong, jangan disebutin jumlahnya aja, diumumin, di mana-mana. Siapa-siapa saja, ya, wilayah mana, terus dikasih mereka warning, 1-2 hari, nggak, ini selesai, dipecat. Iya, sudah. Sudah, sudah langsung, diatelar. Kita lebih baik punya pegawai 1 orang yang, istilahnya ligat ya, yang siap, daripada punya 10 hanya duduk-duduk apa segala macam. Iya, karena memang pemencatan hanya untuk alasan yang sah. Alasan disiplin bukan menjadi alasan yang sah, padahal. Udah jelas dia. Disiplin itu salah satunya adalah penguat untuk. Berarti runutnya harus undang-undangnya juga dirubah mbak. Iya, peraturan pemerintahnya ya. PP-nya tadi harus dirubah, baru bisa ada ekskusi yang ini. Karena mereka sekarang kan berlindung di PP tadi mbak. Iya kan, selama dia tidak melakukan terorisme, hanya membaikkan negara, selama dia tidak melaksanakan narkoba atau kriminal, aman-aman aja. Masuk jam 10, pulang jam 2. Jangan begitu ya, teman-teman yang menjadi ASN, rekrutmen Anda itu kan sebenarnya panjang ya untuk jadi ASN, terlepas dari ada KKK. Dan dibiayakan oleh negara mbak. Nah, dapat beasiswa, kadang-kadang ya menjadi ASN tuh bisa dapet S2, S3, dan itu dibiayakan oleh LPDB siapa ya, oleh negara lain. Salah satunya LPDB dari Departemen Keuangan. Nah, teman-teman menjadi ASN adalah sebenarnya kebanggaan, nggak cuma alumni atau universitas di mana Anda lulus ya, tapi juga kebanyakan orang tua atau calon mertua ini kayaknya pengen gitu loh. Kalau ada, mantunya di mana? Oh, pegawai negeri langsung disayang gitu, itu kenapa tuh om? Emang citranya ASN segitu? Iya, ya tadi kembali mbak, saya kembali lagi ke, ini peninggalan-peninggalan lama lah ya, bahwasannya kalau namanya pegawai negeri itu, kalau lu baik-baik aja, ikut aturan, ya. Lu punya, apa namanya, kedudukan atau punya jabatan tuh, cepat lah. Apalagi kalau punya, misalkan ada orang dalamnya ya, mbak ya. Orang dalam. Iya, betul. Sangat miris ya, pernyataan ini dikeluarkan oleh Menteri Aparatur Negara ya, Bapak Cahyokumulo ya, beliau menyatakan bahwa 1,6 juta ASN itu tidak produktif. Nah, kita tunggu nih sebenarnya, jurus jitu dari Pak Menteri, apa sih yang harus dilakukan atau hanya cuma menyampaikan saja, tapi tidak ada cara-cara untuk tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah ini, gitu ya. Ini menjadi bom waktu, mbak. Iya. Sementara beban negara, kita, PBN kita terserap oleh hal-hal yang tidak produktif, ini lebih baik, 1,6 selesaikan. Selesaikan. Kalau memang kita perlu, kita rekrutkan lagi, tapi harus benar-benar yang fresh, yang bagus. Iya, yang baik ya, memberikan pelayanan ya, kepada masyarakat dan juga kepada area-area publik ya, dimana masyarakat tuh maunya pelayanannya cepat dan tidak birokrasi ya, tidak apa sih? Tidak betele-tele lah, tidak betele-tele dan tidak terlalu banyak meja. Betul, ya jadi transparan itu sangat penting di fasilitas umum ya, terutama menghadapi masyarakat. Oke, semoga Pak Menteri ya, ya Om Rudi ya, bisa menyelesaikan masalah ini, tidak hanya melemparkan pertanyaan, tapi nggak tahu nih solusi yang mau diambil apa. Sementara kita lihat, sangat susah ya ternyata untuk APS, dan itu dipecat. Betul, untuk dipecat ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya, sudah watching our channel, Melek Hukum. Sampai jumpa di episode Melek Hukum kita berikutnya.